Nama mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan kembali mendapat sorotan. Karen kembali ditetapkan sebagai tersangka pada selasa 19 September 2023. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi pembelian gas alam cair atau LNG oleh PT Pertamina kurun waktu 2011 hingga 2021. Kemudian KPK telah mengumpulkan bukti permualan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan meletapkan serta memumumkan tersangka sebaik berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Rupanya ini bukan kali pertama Karen berhadapan dengan KPK. Lantas, siapa sih Karen Agustiawan ini? Galaila Karen Kardina atau yang akrab di Sapa Karen lahir di Bandung, Jawa Barat pada 19 Oktober 1958. Menembul pendidikan tinggi di jurusan teknik fisika ITB dan lulus pada 1983. Karirnya di bidang energi atau minyak dan gas di awali saat bekerja sebagai analis dan programmer pemetaan sistem eksplorasi di Mobil Oil Indonesia pada 1984 sampai 1986. Dia terlibat dalam proyek seismik Krokan, Sumatera Utara dan Madura 1987 sampai 1988. Karirnya terbilang monjer sebab Karen akhirnya ditarik ke kantor pusat Mobil Oil di Dallas, Texas, Amerika Serikat untuk menjadi seismic processor and seismic interpreter untuk beberapa proyek di mancanegara dalam kurun 1989 hingga 1992. Karen kemudian kembali ke Mobil Oil Indonesia dan menjadi pimpinan proyek eksplorasi yang menangani seluruh aplikasi studi geologi dan geofisika dan infrastruktur pada 1992 hingga 1993 dan 1994 hingga 1996. Berselang dua tahun kemudian, Karen tindah dari Mobil Oil dan bekerja di CKK Petrosystem Indonesia sebagai manajer produk G&C serta penerapan manajemen data. Setelah itu, Karen bekerja untuk landmark konsumen solusi Indonesia pada kurun 1999 sampai 2000. Karen kemudian kembali pindah dan bekerja di perusahaan konsultan Migas Halri Bruton Indonesia sebagai komersial manager for consulting and project management. Pada Desember 2006, Karen diangkat sebagai staff ahli direktur utama bidang hulu PT Pertamina. Setelah itu, Karen diberi posisi sebagai direktur hulu PT Pertamina pada Maret 2008 sampai 5 Februari 2009. Hingga akhirnya, Karen diangkat menjadi dirut PT Pertamina dan menjabat dalam kurun 5 Februari 2009 sampai 2015. Sebelumnya pada pertengahan 2019 lalu, Karen diganjak vonis 8 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsidiar 4 bulan kurungan. Hukuman itu ia dapat karena sudah terbukti terlibat dalam kasus korupsi investasi blok baser Mantagami di Australia. Dalam perkara korupsi ini, tak tanggung-tanggung negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 568 miliar. Tetapi Karen hanya 1,5 tahun mendekam di penjara. Karen pun dibebaskan pada awal 2020 lalu. Megama Agung pun dalam putusan kesasi membebaskan Karen dari segala tuntutan hukum kasus korupsi itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.